Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Mulu Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini masih tetap sama ya teman-teman judulnya Sang Pengabdi Setan KKN di Tanah Jahanam Kali ini memasuki part yang ke-6 sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita merasakan juga bagaimana sih ceritanya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Dan akhir dari kisah ini ya teman-teman Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu Agar kalian mengerti dan juga paham alur ceritanya dari awal sampai akhir part ini ya teman-teman Yuk langsung saja kita mulai ceritanya Agak sedikit terkejut dengan ucapan sang sepuh Tomo pun menimpal Maafkan jeng Tapi bulan purnama akan datang sekitar 3 hari lagi Apa tidak terlalu cepat menumbalkan estu malam ini? Maaf kalau saya lancang Tutur Pak Bimo dengan kerendahan hatinya Lalu sang sepuh menjawab Ya memang seharusnya estu ditumbalkan 3 hari lagi saat bulan purnama tiba Tapi saya memiliki firasat bahwa menumbalkannya secepat mungkin akan mendatangkan kebaikan untuk desa kita ini Bisingan yang datang kepada saya pun berbicara demikian Bencana, angin, dan petir yang kita lihat saat ini adalah pertanda bahwa kutukan si keparat itu mulai merusaknya Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi Jadi sebelum terlambat Saya akan melawannya dengan ilmu yang saya punya Jangan pikir Bahwa saya akan kalah dengan kutukan sialan ini Tegas sang sepuh di hadapan Pak Tomo Dan sesuai janjinya Sang sepuh akan menumbalkan estu malam ini juga Meski bulan purnama belum tiba Meski harus melanggar beberapa aturan jua Saat ini Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam Angin yang berhembus kencang masih menerpa desa di luar Mempersamainya dengan suara kuntur yang menghujam beberapa kali Tapi itu tidak mempengaruhi sama sekali dengan apa yang sudah sang sepuh janjikan tadi sore Kini waktu yang telah sang sepuh tentukan atau menjanjikan telah tiba Waktu untuk menumbalkan estu telah tiba Dan dengan semua ritual sakral yang sudah ia lakukan Sang sepuh pun mulai berderap memasuki ruangan di mana estu dikurung gini Sesamanya sang sepuh di sana ia melihat estu dalam kondisi yang miris Kondisinya memerhatinkan Bahwa wajah pucat dan bibirnya yang kering seakan menjadi simbol bahwa estu benar-benar sudah mencapai batasannya Setelah berhadapan dengan estu Sang sepuh pun berkata kepadanya dengan berucap Ya bagus maaf kalau terlalu tiba-tiba Tapi malam ini kamu akan saya tumbalkan untuk ritual nantur menungso Saya harus cepat Karena jika tidak bisa-bisa desa ini akan binasa selamanya Ucap sang sepuh dengan menyeringai mengakhiri kalimatnya Tanpa berlama-lama dengan kedua tangannya sendiri Sang sepuh kemudian membangunkan estu yang lemas tidak berdaya Lalu kemudian menyeretnya menuju halaman belakang rumah dengan kasar Sesamanya sang sepuh dan estu di belakang rumah Mereka sudah ditunggu oleh mulan Menantu sang sepuh itu Lalu estu pun dipaksa untuk duduk bersimpu di atas tanah Sama seperti saat menebalkan Dian, Hagia, dan Abil Sang sepuh menyeramkan air sakral yang sudah ia jambi-jambi ke tubuh estu secara perlahan Dari kepalanya berulang-ulang hingga akhirnya tubuh estu pun basah sempurna Oleh air kebang itu Lalu dengan merogos aku pakaiannya Sang sepuh pun mengeluarkan keris keramat Sembari mengacungkan keris itu Sang sepuh pun berkata kepada estu Jabagus, kamu adalah mahasiswa terakhir yang tersisa Semua teman-temanmu sudah pada mati Malam ini kamu pun akan bernasib sama mati di tangan saya Mati demi menyelamatkan desa terkutuk ini Tapi jangan bersedih Jabagus Karena kematian kamu akan kami kenang selamanya disini Seringnya sang sepuh mengakhiri Lalu setelah mengucapkan kalimat perwisahan Sang sepuh pun mulai menyayat tangan estu secara perlahan Sedikit demi sedikit Darah segar mulai mengalir keluar dari tubuhnya Dan menantunya disana Mulai menampung darah segar itu Dengan sebuah wadah Tapi tidak lama berselang Dari sayatan pertama tadi Terdengar suara beberapa barang jatuh Dari dalam rumah sang sepuh Suara tempayan jatuh Piring pecah Serta barang-barang lain ikut berjatuhan Dalam sekejap mata Setelah meminta izin Mulan pun dengan cekatan masuk ke dalam rumah Untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana Lalu sesaat kemudian terdengar suara teriakan melengking Dari dalam rumah Mulan baru bisa berteriak begitu keras Dari sudut yang sempit dan cahaya sekitar yang reduk Sang sepuh itu pun Melihat mulan mulai berjalan mundur perlahan Dengan gestur yang begitu ketakutan Hingga kemudian Sang sepuh pun jatuh terduduk Karena terkejut ketika melihat banyak pocong Yang mulai mengambil mereka Dari dalam rumah Mulan yang sudah tidak kuat lagi Akhirnya tumbang karena pingsan Lalu sang sepuh pun Hanya mampu berdarap mundur menjauhi estu Yang mulai dikerubuni oleh banyak pocong Lalu sang sepuh mengesot mundur Ia merasa menabrak sesuatu dari arah belakang Sang sepuh pun merasa ada cairan yang jatuh menetes dari atas Dan saat ia mendonggakan wajah ke atas Ia melihat wajah pocong Menyeramkan sedang menatapnya Dengan menjatuhkan air liur Sempat bertatapan sesaat dengan pocong itu Sang sepuh pun langsung Kerasukan setelahnya Ia mulai duduk tegap Tangan bersedegap Kepala yang menunduk Dan mulai mengaguk-ngaguk Hal mengerikan itu Terus terjadi beberapa saat Hingga tidak lama kemudian Sang sepuh pun mulai sesak nafas Lalu mati dengan pupil mata yang memutih Ia pocong-pocong itu adalah peliharaan milik Astu Mereka keluar saat sang sepuh menyakitinya Dengan sayatan barusan Mereka keluar untuk menolong majikannya Yang hampir dibunuh Astu yang dikerubuni oleh banyak pocong pun Mulai berdiri dengan kenggupannya yang tersisa Astu mengambil sang sepuh Yang sudah tewas di sana Lalu ia kemudian membungkukan tubuhnya Perlahan untuk mengambil keris Yang sedang dipegang oleh mayat sang sepuh itu Setelah dapat Ia mulai mengikis tali buritan Yang mengikat kedua kakinya Setelah berhasil dengan susah payah Astu akhirnya dapat melepas kedua tangannya Yang terikat pula Sesuai dengan misi terakhirnya Dengan langkah tertati Astu mulai menggeledah isi rumah sang sepuh Dari satu sudut ke sudut yang lain Demi menemukan kepala tengkorak ketua sekte desa terdahulu Yang dimana rohnya sudah melakukan kontrak Dengan Astu waktu itu Karena penerangan disana hanya bermodalkan cahaya orangnya Dari obor Astu merasa kesulitan menggeledah seisi rumah Namun beberapa lama mencari Akhirnya ia berhasil menemukan Dimana lokasi tengkorak kepala itu berada Ya Astu baru saja berhasil mendapatkan tengkorak itu Di dalam lemari kayu yang berada di kamar sang sepuh Lalu dengan terhuyung-huyung Astu berjalan menuju rumah singgahnya Yang dulu ia tinggalin untuk mengambil kain berisi tulang belulang Beserta kitab narga paksa Dengan menambahkan tengkorak kepala Astu berpikir bahwa ritual yang sebenarnya akan benar-benar tercipta Tapi Astu tahu bahwa akan ada beberapa warga yang melihatnya Jika lewat pintu depan Astu pun memilih jalan memutar lewat pintu belakang Namun pada akhirnya Astu berhasil mendapat kain berisi tulang belulang Beserta kitab itu dari dalam tasnya Lalu masih di dalam rumah singgahnya Astu pun mulai melakukan sebuah ritual Dengan mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab iblis itu Obur yang berada di sana seperti tertembus beberapa saat Kala Astu membecah mantra Hingga kemudian ada sebuah bisikan yang datang kepadanya dengan berseraya Wahai anak manusia Datangilah sebuah pohon beringin besar yang berada di belakang desa Tanamlah seluruh tulang belulang yang ada di hadapanmu di bawahnya Lalu bacalah ayat kepanggitan untukku Niscaya aku akan memberikanmu keselamatan Dan apa yang engkau angankan Tutup suara bisikan itu berseraya Mengerti dengan apa yang diperintahkan oleh bisikan tadi Dengan mengendap berhati-hati Astu mulai berjalan memutar Menyusuri hutan menuju dimanapun beringin besar Yang dimaksud itu berada Menyusuri hutan Hanya ditemani sebuah obor kecil di tangan kanannya Sesamanya Astu di pohon beringin besar itu Ia mulai sedikit mengambil ancang-ancang Dengan menggali sedikit tanah Astu pun mulai mengubur tulang belulang Termasuk tengkorak kepala ketua sekti itu ke dalam tanah Setelah selesai Ia mulai duduk bersilah Kitab iblis pun mulai terbuka Dengan kesungguhan hati Astu pun mulai membaca mantra Kehinaan Yang bersinar dan berselimut api Kekelapan Yang memakan rembulan di seluruh alam Tiada kebaikan Melainkan hanya dosa darah yang mebelenggu Rapu hati Akan menyebut kematian dengan tenang Ceritanya akan menembus Kedalam neraka Dan menyala-nyala Dendam dan seluruh dosa adalah perhiasan Malam ini Kianat akan bertasbih Membalas dendam Tiada yang mampu mengubayakan kesucian di atasmu Ini adalah janji milikmu Bangkitlah sayap neraka Ucap Astu dengan penuh hitmat Lalu ia menggigit jemarinya Tetes darahnya pun ia Arahkan ke atas tanah yang tergubur tulang belulang tadi Lalu dalam waktu sekejap Angin mulai berhembus Kencang di sekitar Astu Serpihan tanah disana pun Mulai bergetar hebat Seakan getarannya Seperti menarik Menyambut kedatangan seseorang Lalu tidak lama kemudian Terdengar suara gemur petir Yang menyambar-nyambar Suara kuntur Dan kilatan cahaya Yang mahadasyat Baru saja terjadi Dan tidak lama berselang Suara cerit ratusan orang Mulai terdengar secara bersamaan Seluruh warga desa Secara serembak Mulai menjerit keras Ceritan saling menyahut Dan membuat situasi di desa itu Menjadi mencekam Bahkan Pak Tomo Yang saat ini sedang berjalan Menuju rumah sang sepuh pun Tertiba saja Tersunggur dan menjerit keras Mulan yang sebelumnya pingsan pun Kini menjerit dengan Lengkingan yang begitu keras pula Dan ratusan warga lain pun Mengalami hal yang sama Kalau seluruh warga desa Menjerit keras Pendengaran mereka pun Mulai berdengung dengan hebat Lalu sesaat kemudian Pupil mata warga desa Mulai memutih secara perlahan Ritual yang baru saja Astu lakukan Telah membuat seluruh warga desa Menjadi tuli dan juga buta Dalam kondisi warga Yang masih berteriak keras Di sana Astu kembali mendapat Subah bisikan yang berseraya Wahai anak manusia Ambillah tanah Yang berada di bawah kakimu Mandikanlah seseorang Yang ingin engkau bangkitkan Dengan itu Bergegaslah Ya Meski tidak pernah Menceritakan apa tujuan Astu yang sebenarnya Sosok gaib yang berbisik tadi Sudah tahu benar Apa yang sedang Astu rencanakan Yaitu membangkitkan Neneknya yang sudah mati Sosok gaib itu Mampu melihat Kedalam isi hati Astu Bahkan sejak awal Kedatangan Astu Ke desa ini Sosok gaib itu sudah tahu Bahwa Astu adalah seorang pengabdi setan Karena itulah Sosok gaib itu mendatangi Astu Untuk memintainya bantuan Yaitu Membangkitkan kembali dirinya Yang telah mati dibunuh oleh warga desa Yang juga berarti Akan membunuh seluruh warga desa Yang berada di sana Kemudian kita flashback sebentar ya teman-teman Beberapa puluh tahun silam Mengilas balik masa lalu Saat dimana desa api mantrana Pertama kali terbentuk Dahulu kala Para pelarian pengadut Partai komunis Yang ingin dihabisi pemerintah Mulai lari kocar kacir Ke berbagai pelosok daerah Dari sekian banyaknya Para pelarian yang ingin Menyelamatkan diri Beberapa puluh orang Berbunung-bunung datang Kedalam sebuah pegunungan Ya Mereka bersembunyi Kedalam hutan api mantrana Salah satu diantaranya Adalah sang sebuh Dan juga sang kakek Yang sering berbicara Kepada dian itu Saat mereka masuk Kedalam hutan api mantrana Untuk bersembunyi Mereka bertemu Seseorang yang bernama damar Seorang pria Yang mulai memasuki usia senja Pertemuan diantara mereka itulah Yang menjadi cikal bakal Terbentuknya Desa api mantrana Yang terkutuk Pak damar yang melihat Para pelarian ini Sedang mencari tempat Persembunyian pun Berinisiatif Untuk mengajak Mereka semua tinggal Di kediamannya Yang berada Di dalam hutan itu Dengan tangan terbuka Pak damar beserta Istri dan ketiga Anak perempuannya Mempersilahkan mereka Untuk tinggal Di sana Meski ada Satu syarat Yang harus Para pelarian itu Lakukan Yaitu Berikrar menjadi Anggota sekte Yang diketahui Oleh pak damar Itu sendiri Ya Pak damar Dan sekeluarga Adalah pengadut Sekte sesat Yang tinggal Di dalam hutan Merasa tidak Masalah dengan syarat Tersebut Akhirnya para pelarian pun Mulai membangun Koloni baru Di dalam hutan itu Bersama pak damar Beserta keluarganya Hari demi hari Dilalui bersama Melakukan aktivitas Normal warga desa Pada umumnya Bersama-sama Selama bertahun-tahun Lalu diselingi Dengan aktivitas Ritual-ritual aneh Yang diperintahkan Oleh pak damar Selaku ketua sekte Dan juga kepala desa Di desa Apimantrana Tapi Tidak ada satupun Yang memprotes Hal tersebut Karena Setiap apa yang Diinginkan oleh warga Pak damar Selaku ketua sekte Pasti mampu Mengabulkan permintaan Apapun dari mereka Awalnya Mereka semua Hidup berukun Dan damai Dengan kondisi Desa yang sejahtera Bahkan Para pelarian itu Mulai melupakan Bahwa mereka Pernah Akan dihabisi Oleh pemerintah Hingga suatu hari Pak damar Meminta seseorang Dari warganya Untuk Menumbalkan Jari cemarinya Lalu warga lain Dengan menumbalkan Satu lengannya Lalu Satu bola matanya Hingga Bahkan ada Seseorang warganya Diminta untuk Menumbalkan Anak mereka sendiri Lantas Kenapa Pak damar Melakukan Hal kecil Seperti demikian Pak damar Memang mampu Mengabulkan Apapun yang diminta Oleh warga Hasil panenya Untuk bayarannya Jika meminta Kesejahteraan Pak damar Akan meminta Satu lengan Orang tersebut Untuk bayarannya Dan semakin Besar permintaannya Maka akan Semakin Dahsyat Harga yang Harus dibayar Dan secara Luar biasa Pak damar Tidak memberitahukan Prial ini Lebih awal Saat Seisi Desa Sudah makmur Dan sejahtera Barulah Pak damar Menagih Bayarannya Ya tentu Kali ini Warga tidak ada Yang mau menuruti Permintaan Pak damar Memotong jari Memotong lengan Mencungkil Pulang mata Apalagi Sampai Mendebalkan Anak sendiri Tentu tidak ada Satupun warga Yang mau melakukan itu Tapi ya Apa mau dikata Pak damar Sudah menuruti Semua permintaan Kini ia Menagi bayarannya Tapi karena Tidak ada Satupun warga Yang mau Membayarnya Tidak membutuhkan Waktu ya Mak Desa itu Mulai pinasa Secara perlahan Banyak dari warga Yang mulai jatuh sakit Salah satunya Adalah yang mengalami Hal seperti Sukma Purnama itu Yaitu mata mendelik Dengan pupil Yang memutih Mulut menganga Namun kondisi tubuh Seperti koma Dan bukan hanya Sampai disitu saja Hasil panin pun Mulai binasa Apa-apa saja Yang ditanam Hasilnya Hanya akan Membusuk Di momen ini Mulailah terjadi Kelaparan Semua warga desa Mengalami Kepahitan Kala itu Dan jika Ada orang yang Masih hidup dengan Sejahtera Itu adalah Pak Damar sendiri Selaku ketua Sekte Dan juga Keluarganya Menumbalkan Angkota tubuh Apalagi sampai Anak sendiri Kan tentu Mustahil dilakukan Berdiam diri Dalam keadaan Dan sempit Seperti waktu Itu pun Rasanya Terlalu Menyakitkan Bahkan Jika ingin Kabur dari desa Pak Damar Tidak akan Segan Meminasakan Orang tersebut Dengan membuat Kulit meleleh Pernah ada Satu keluarga Yang melakukan itu Lalu dengan Ajian keramatnya Yang bersumber dari Kitab Naraka Paksa Semua keluarga itu Mati secara Menyakitkan Dengan kulit Mereka yang meleleh Merasa terpenjara Sang sepuh Kala itu Yang masih muda Mulai mengompor-ngompor Warga untuk Melakukan kudeta Atau lebih tepatnya Membunuh Pak Damar Dengan skenario Matang Akhirnya Pak Damar Pun dapat Ditangkap oleh Warga Lalu ia kemudian Dibawa dan Diikat di Pohon beringin Raksasa Yang berada Di belakang desa Ia dihajar Dipukul Habis-habisan Di sana Yang warga Inginkan Kala itu Hanyalah satu hal Yaitu Agar Pak Damar Mesejahterakan Kembali kondisi desa Paling tidak Warga meminta Agar mereka Bisa Bebas pergi Dari desa itu Tapi Alih-alih menuruti Permintaan warga Pak Damar Justru menyupai Semua warga desa itu Yang pada Akhirnya Membuat warga Menjadi geram Lalu Cepari Pak Damar pun Mereka potong Satu persatu Kedua bola mata Pak Damar pun Dicunggil Hingga Membuatnya buta Menganggap Bahwa Jika Pak Damar Mati akan Memusnahkan Kesengsaraan desa Sang sepuh Kala itu Mengeluskan Tombaknya Akan mendatangi kalian Tidak ada yang bisa Menyelamatkan kalian Semua yang Berada di sini Aku Sang sayap neraka Telah mengutuk kalian Hingga datangnya Kematian Yang membinasakan Lalu Sang sepuh Lalu sang sepuh Saat itu pun Langsung Mengeluskan tombaknya Ke layar Pak Damar Hingga Tembus ke belakang Yang membuat Pak Damar pun Akhirnya tewas Di tempat Sementara Pak Damar Yang tewas Istri dan ketiga Anak Bermuannya itu pun Disekap Dan mulai Diperlakukan Selayaknya budak Oleh seluruh warga Pada awalnya Kutukan Pak Damar Kala itu Terkesan Seperti omong kosong Hingga akhirnya Dendam kesumatnya Untuk mencelayai Seluruh warga desa Mulai terasa setahun kemudian Keseburan desa Mulai binasa Terjadi kelaparan Perkepanjangan Dalam kondisi yang sempit Beberapa warga Mencoba kabur Dari desa Awalnya Baik-baik saja Hingga Di hari ke delapan Kulit mereka Mulai meleleh Seperti terbakar Berpikir bahwa Kembali ke desa Akan menyembuhkan mereka Sang sepuh Kala itu Justru membunuh mereka semua Sesamanya mereka disana Dan sejak saat itu Tidak ada lagi Yang berani kabur Dari desa itu Kutukan Pak Damar Sang ketua sektes Akan menciptakan Kabut tebal Di depan gerbang Masuk desa Tidak ada satupun Orang dari luar Yang bisa memasuki Desa itu Karenanya Mereka semua Akan dibuat Bingung Dan kembali lagi Ke titik awal Yaitu Kabura desa Seakan jalan menuju Desa Apiman terana Menjadi seperti Sebuah lapirin Tanpa ujung Tidak ada jalan keluar Tidak ada jalan masuk Warga desa benar-benar Terpenjara disana Seumur hidup Hingga hanya Kematian yang akan Menunggu mereka Dengan pedih Dalam kondisi Desa yang sempit Tetiba saja Di suatu malam Sang sepu Bermimpi Seakan mendapatkan Wahyu Dalam mimpinya Sang sepu pun Diberitahu Bagaimana cara Menekan kutukan tersebut Yaitu dengan Cara Nantur Manungso Sebuah ritual Mengeliti Keturunan Pak Damar Menabur Darah mereka Keseluruh penjuru desa Lalu Menanam jasadnya Kedalam tanah Didekat pohon Beringin Dimana waktu itu Ia dibunuh Nantur Manungso Adalah sebuah Bentuk perlawanan Dari warga desa Terhadap kutukan Pak Damar Yang ketua sekte itu Dengan menembakkan Keturunannya Warga desa Seakan tidak kentar Terhadap kutukan tersebut Dan benar saja Desa kembali Menjadi subur Setelah melakukan ritual itu Dengan adanya Ritual Nantur Manungso Dibangunlah Sebuah tempat Yang cukup besar Untuk menampung Keturunan Pak Damar Sang ketua sekte Bangunan itu pun Disebut dengan Bundan Di dalam bangunan itu Istri serta Anak-anak Pak Damar Dipasung Dan diperkosa Untuk melahirkan Keturunannya Jika nanti Terlahir anak laki-laki Jika memang Dibutuhkan Maka anak itu Akan langsung Dikuliti hidup-hidup Lalu ditanam Jika tidak terlalu Dibutuhkan Maka anak itu Akan dibiarkan hidup Sampai akhirnya Waktu untuk Dikuliti itu tiba Dan jika Terlahir anak perempuan Ia akan Dibiarkan Terus hidup Untuk melahirkan Banyak anak Saat dirasa cukup Barulah Ia akan Dikuliti hidup-hidup Dan selama bertahun-tahun Ritual ini Terus berlanjut Sampai akhirnya Tinggal satu Keturunan saja Yang tersisa Kini Bahkan satu Keturunan Pak Damar Yang tersisa Kini pun Tidak bisa hamil Yaitu perempuan Yang bernama Muti Yang diwaktu kini Dirinya sedang Dipasung Di dalam Bundan itu Sang sepupun Kemudian menjadi Dilema Secujurnya Ia ingin Menumbalkan Muti Dengan segera Tapi di sisi lain Jika Muti ditumbalkan Maka ritual Lantur Menungso Tidak akan bisa Dilakukan kembali Yang juga artinya Menumbalkan Muti Sama saja Dengan bunuh diri Tapi dengan Tidak adanya Ritual Lantur Menungso Kesuburan tanah Di desa Mereka kembali Binasa Dilema itu Akhirnya Membuat hidup Mereka kali itu Benar-benar Menjadi sengsara Dan ternyata Kutukan pak damar Sang ketua sekte Bukan hanya Sampai berhenti Di sini saja Warga Yang usianya Mengejang 40 tahun Akan jatuh sakit Di awal-awal Mereka menjadi Tuli dan juga buta Lalu mereka Akan mengalami Sukma purnama Beberapa hari setelahnya Membuat Sebuah penyakit Yang seakan Membuat Penderitaan mereka Semakin menjadi jadi Dan tidak ada Satupun yang Akan selamat Ketika sudah Jatuh sakit Seperti itu Selain kematian Yang akan Datang kepadanya Hingga Keajaiban Akhirnya muncul Dimana seorang Kakek akhirnya Terbangun Setelah 17 tahun Lamanya Mengalami Sukma purnama Ya dia adalah Kakek yang sering Mengajak Dian berbicara Dalam tidur Panjangnya Sang kakek Mendapat ilham Untuk melakukan Rencana Ketih Mawar Sebuah ritual Sakral Yang bisa Menyelamatkan Desa dari Kebinasaan Dimana Ketih Mawar Sendiri adalah Sebuah rencana Dengan membawa Tumbal dari luar Untuk dijadikan Persembahan Ritual inilah Yang membawa Abil Estu Hagia Dan Dian Dan lima mahasiswa Sebelum mereka Akhirnya masuk Ke desa Terkutuk ini Tapi dengan Kehadiran Estu Di sana Rasanya Kebinasaan Desa ini Telah sampai Di ujung Nadi Ya kedatangan Estu Ke tanah Jahanam Ini Akhirnya Membawa Desa terkutuk Ini Menuju Kebinasaan Selamanya Kembali Lagi Kewaktu ini Setelah Selesai Melakukan Ritual Terlarang Tadi Estu Mulai Meninggalkan Desa Dengan Langkah Tertati Di segala Penjuru Ia melihat Pemandangan Mengerikan Yang Sama Dengan Mata Kepalanya Sendiri Estu Melihat Warga Desa Tersungkur Sembari Berteriak Keras Tanpa Henti Tapi Tidak Berdiri Dengan Apa Yang Sedang Dilihat Nya Estu Terus Menyusuri Jalan Meninggalkan Desa Hingga Tidak Terasa Saat Ini Estu Sudah Sampai Di Kapura Desa Inilah Gerbang Masuk Dan Keluar Dari Desa Api Mantra Dan Saat Estu Ingin Meneruskan Berjalanan Terdengar Samar Suara Tangisan Bayi Di Sana Ya Muti Baru Saja Melahirkan Rempuan Yang Dianggap Mandul Itu Baru Saja Melahirkan Estu Memang Mendengar Tangisan Seorang Bayi Tapi Ia Tidak Berduli Dengan Itu Dan Menyulur Pergi Begitu Saja Mendingalkan Desa Terkutuk Yang Talabinasa Di Belakangnya Lalu Seakan Ingin Mengucapkan Selamat Tinggal Kepada Estu Hujan Pun Mulai Mengguyur Deras Hujan Deras Yang Akan Turun Hingga Tiga Hari Lamanya Kejadian Mengerikan Baru Saja Terjadi Dalam Hutan Api Mantrana Telah Ditemukan Sebuah Danau Berisi Ratusan Mayat Yang Mengapung Polisi Pun Menemukan Identitas Seorang Mahasiswa Yang Hilang Beberapa Bulan Terakhir Di Lokasi Di Tempat Ini Mengapa Mayat Mayat Itu Mati Dalam Keadaan Mata Mendelik Serta Pupil Yang Memuti Ditambah Kulit Mereka Seakan Meleleh Karena Terbakar Pula Kejadian Janggal Dan Mengerikan Ini Memang Belum Bisa Dipastikan Karena Polisi Pun Belum Bisa Memberikan Keterangannya Saat Ini Tapi Mari Kita Coba Telusuri Lebih Jauh Dengan Bertanya Kepada Seorang Warga Yang Dengan Wajah Yang Serius Astu Terus Menonton Berita Yang Sedang Tayang Di Leher Televisi Saat Ini Hutan Api Mantrana Sedang Didatangi Oleh Banyak Kalangan Berita Tentang Danau Berisi Ratusan Mayat Yang Dikabarkan Oleh Banyak Media Telah Menjadi Berita Nasional Yang Mengundang Banyak Perhatian Lantas Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Dalam Hutan Api Mantrana Sesaat Setelah Estu Pergi Meninggalkan Desa Lima Hari Yang Lalu Hujan Mulai Mengguyur Deras Keseluruh Penjuru Desa Hujan Deras Selama Tiga Hari Berturut Turut Itu Akhirnya Mengelamkan Desa Api Mantrana Peserta Seluruh Isinya Kecuali Pak Pimo Seorang Saat Ia Kembali Pak Pimo Melihat Desanya Sudah Tenggelam Menjadi Danau Dan Ia Pergi Entah Kemana Dan Melihat Sebuah Danau Yang Berisi Ratusan Mayat Di Dalamnya Sontak Berita Yang Keluar Dari Mulutnya Seketika Langsung Menyebar Dengan Cepat Dari Mulut Kemulut Hingga Tersiar Menjadi Berita Nasional Kini Persis Seperti Tayangan Berita Yang Sedang Estu Nikmati Barusan Masih Asik Menonton Berita Tiba Saja Ada Suara Lantai Yang Memanggil Estu 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 Yang Lalu Orang Itu Mengambil Estu Dan Kembali Berkata Estu Ada Orang Yang Mencari Kamu Sana Temui Ucap Nenek Estu Sembari Tersenyum Ya Nenek Estu Yang Sebelumnya Terpucur Kaku Menjadi Mayat Kini Telah Hidup Kembali Tanah Yang Estu Bawa Dari Desa Apimantrana Telah Membangitkan Neneknya Kembali Lalu Dengan Langkah Tegap Estu Mulai Berjalan Keluar Menemui Orang Yang Neneknya Maksud Itu Dan Setelah Tahu Siapa Yang Menemunya Estu Mulai Tersenyum Lebar Dan Siapa Yang Menemuinya Ya Kita Tidak Tahu Dan Ceritamun Akhirnya Selesai Sampai Disini Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyum Video Kali Ini Dan Cerita Kali Ini Untuk Kalian Yang Perlu Menonton Part Awalnya Sampai Part Keling Saya Sarankan Untuk Kalian Menonton Terlebih Dahulu Agar Kalian Mengerti Keseluruhan Alur Ceritanya Dari Awas Sampai Akhir Nantinya Cerita Ini Ada Full Version Tenang Aja Untuk Kalian Yang Menyukai Cerita Full Tanpa Terpotong Nanti Saya Akan Lakukan Atau Saya Akan Bikinkan Ya Teman Sekian Terima Kasih Ya Teman Untuk Kalian Yang Sudah Menyimak Video Dan Cerita Kali Ini Banyak Pesan Moral Yang Tergandung Cerita Kali Ini Cerita Fiksi Ataupun Memang Benar Benar Nyata Penulis Yang Tau Jadi Untuk Cross Tanya Tanyakan Sendiri Saja Sama Si Penulis Yang Nantinya Akan Saya Kasih Link Di Kolom Deskripsi Video Kali Ini Jadi Kalian Bisa Membaca Webpad Beliau Dan Menjadi Channel Yang Jauh Lebih Baik Lagi Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Tombol Loncong Notifikasinya Agar Notifikasi Video Terbaru Selanjutnya Dari Masuk HP Kalian Jangan Lupa Memaaf Yang Sebesar Besarnya Apabila Banyak Salah Kata Ataupun Narsi Saya Kurang Jelas Dalam Memang Narsi Video Kali Ini Semoga Semoga Kalian Bisa Mengambil Hal Yang Baik Yang Terkandung Dalam Cerita Kali Ini Yang Baik Kalian Ambil Yang Buruk Kalian Buang Jauh Jauh Jangan Itu Sebagai Pembelajaran Untuk Kita Semua Agar Kita Menjadi Manusia Yang Jauh Lebih Baik Lagi Kedepannya Sekian Video Ini Saya Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh